Intro Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus Jumpa lagi dengan saya Brahmanaha Seringkali kita mendengar Ungkapan-ungkapan yang sangat merendahkan Orang-orang yang dianggap bermasalah Seperti anak-anak jalanan Para perampok pencuri LGBT Maupun para pelacur Orang-orang seperti ini biasanya di marginal calm Tetapi Tuhan kadang-kadang memakai orang-orang seperti ini Untuk Menampar Orang-orang yang menganggap dirinya lebih baik Oleh karena itu Dalam kesempatan ini kita akan membahas sebuah topik Yakni Pelacur yang memurtatkan orang sekota Oleh sebab itu Guna Pembahasan topik ini Menjadi Menarik dan elegan Alangkah bagusnya kita Mendasari dengan Firman Allah Karena itu Mari kita Melihat apa kata Alkitab Tentang Pelacur Tersebut Tersebut Di dalam Yohanes Fasal 4 Ayat yang ke-7 Bunyinya demikian Maka datanglah seorang perempuan Samaria Hendak menimba air Kata Yesus kepadanya Berilah aku minum Jadi dalam cerita ini Ada seorang perempuan Samaria Yang berasal dari Kota Sikhar Yang ada di wilayah Samaria Yang datang Hendak menimba air Di satu sumur Yang namanya Sumur Yaakub Dan Yesus duduk disitu Menantikan murid-murid yang pergi Mencari makanan di kota Jadi tempat itu sepi Yesus sendirian Dan Datanglah Perempuan ini Di tengah hari Untuk menimba air Lalu Yesus meminta dia untuk memberikan Dia minum Sehingga terjadilah dialog Antara Yesus Dengan perempuan itu Di sumur ini Nah Jadi siapa sebenarnya Perempuan ini Saudara Mari kita Lihat Siapa perempuan ini Setelah berdialog Bertanya jawab Antara perempuan Samaria ini Dengan Yesus Dan Yesus Menyampaikan kepadanya Tentang air yang lain Yaitu air kehidupan Nah karena penasarannya Perempuan ini berkata Di dalam Yohanes fasal yang keempat Ayatnya yang kelima belas Kata perempuan itu Kepadanya Tuhan Berikanlah aku Air itu Supaya aku Tidak haus Dan tidak usah datang Lagi kesini Untuk menimba air Kata perempuan itu Lalu di dalam Ayatnya yang ke enam belas Yesus Menjawab perempuan ini Katanya Kata Yesus Kepadanya Pergilah Panggilah Suamimu Dan Datanglah kesini Kata perempuan itu Aku tidak mempunyai suami Kata Yesus Kepadanya Tepat Katamu Bahwa engkau Tidak mempunyai suami Sebab Engkau Sudah mempunyai Lima suami Dan Yang ada sekarang padamu Bukanlah suamimu Dalam hal ini Engkau berkata benar Jadi Disini kita Tahu bahwa Perempuan Samaria Dari kota Shikar ini Adalah seorang Perempuan Yang Kumpul Kebo Dan sudah ada Limanya Jadi Suami yang kelima pun Bukan suaminya Tetapi teman Kumpul Kebo Mungkin hari ini Kita kenal dengan Wanita Panggilan Atau Wanita Sewaan Wanita Kontrakan Atau Wanita Yang Pekerjanya Adalah Pelacur Atau Istilah sekarang Dilembutkan Menjadi PSK Pekerja Seksual Komersil Jadi Ternyata Pelacur ini Adalah Sebuah Pekerjaan Sebuah Profesi Jadi Perempuan Ini Tidak Hidup Di dalam Sebuah Legalitas Perkawinan Artinya Perempuan Ini Adalah Seorang Pelacur Siapa Yang Mau Tidur Dengan Dia Tinggal Bayar Uang Lalu Apakah Itu Kontraknya Sejam Seminggu Tiga Bulan Setahun Tinggal Kesepakatan Jadi Suami Yang ada Pada Perempuan Itu Pun Bukan Suaminya Tetapi Suami Kontrakan Ya Jadi Kita Tahu Bahwa Perempuan Ini Adalah Seorang Pelacur Mungkin Istilah Lain Hostes Gitu Ya Wah Pekerjaan Seperti Ini Memalukan Dan Menjadi Sindiran Masyarakat Istilah Sekarang Kita Di Indonesia Adalah Penyakit Masyarakat Jadi Ini Sebuah Penyakit Tapi Di sisi Lain Adalah Sebuah Profesi Sehingga Pemerintah Harus Atau Masyarakat Harus Memberikan Istilah Lain PSK Pekerja Seks Komersial Jadi Orang Bekerja Di dunia Seks Dan Itu Dikomersialkan Atau Dijual Belikan Gitu Ya Selanjutnya Perbincangan Yang Cukup Panjang Antara Yesus Dan Perempuan Ini Dan Yesus Menjelaskan Kepada Perempuan Ini Secara Detail Nah Dalam Situasi Seperti Itu Para murid Kembali Dan Alkitab Mencatat Bahwa Mereka Heran Karena Di dalam Yohanes Fasal 4 Ayatnya Yang ke 27 Dikatakan Pada Waktu Itu Datanglah Murid-muridnya Dan Mereka Heran Bahwa Ia Sedang Bercakap-cakap Dengan Seorang Perempuan Tetapi Tidak Seorang Pun Yang Berkata Apa Apa Yang Engkau Kehendaki Atau Apa Yang Engkau Percakapkan Dengan Dia Jadi Ada Rasa Segan Dari Murid-murid Untuk Bertanya Karena Perempuan Ini Melihat Murid-muridnya Datang Maka Dia Adalah Perempuan Yang Dikucilkan Sehingga Dia Merasa Malu Dan Dia Pergi Makanya Di dalam Yohanes Fasal 4 Ayatnya Yang ke-28 Sampai Dengan Ayat Yang ke-30 Dikatakan Di sana Demikian Maka Perempuan Itu Meninggalkan Tempayanya Di situ Lalu Pergi Ke Kota Dan Berkata Kepada Orang-orang Yang Di situ Mari Lihat Di sana Ada Seorang Yang Mengatakan Kepadaku Segala Sesuatu Yang Telah Kuperbuat Mungkinkah Dia Kristus Itu Maka Mereka Pun pergi Keluar Kota Lalu Datang Kepada Yesus Jadi Perempuan Yang Adalah Pelacur Tadi Ketika Bertemu Dengan Yesus Lalu Berbincang Bincang Lama Dengan Yesus Ada Sebuah Perubahan Ketika 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 Mendengarkan Perkataan Perkataan Yesus Petua Petua Yesus Dia Segera Pergi Ke Kota Bahkan Dia Tidak Bawa Lagi Tempayanya Yang Mana Dia Harus Ambil Air Untuk Kebutuhan Dia Dia Tinggalkan Di situ Karena Girangnya Dia Pergi Ke Kota Itu Dan Dia Menceritakan Tentang Apa Yang Yesus Katakan Kepadanya Dan Persis Seperti Apa Yang Dia Alam Dan Mereka Tahu Siapa Itu Mesias Mesias Adalah Keturunan Daud Yang Akan Datang Menyelamatkan Umat Israel Menjadi Juru Selamat Jadi Perempuan Ini Setelah Bertemu Dengan Yesus Yesus Menceritakan Tentang Kebenaran Kepada Dia Tentang Air Hidup Yaitu Roh Kudus Dia Ada Perubahan Dalam Hidup Pelacur Ini Rasa Malunya Dia Lupakan Mungkin Selama Ini Dia Hanya Mengurung Diri Dia Pergi Menimba Air Mencari Waktu Yang Sepi Supaya Tidak Bertemu Dengan Orang Karena Rasa Malunya Tapi Kali Ini Ada Perubahan Yang Signifikan Perubahan Radikal Dia Datang Kekota Dan Menceritakan Kepada Semua Orang Bahwa Dia Bertemu Dengan Mesias Lalu Apa Yang Terjadi Saudara Setelah Perempuan Ini Menyampaikan Berita Gembira Itu Kepada Orang Sekotanya Yaitu Orang Orang Disikhar Dan Apa Yang Terjadi Saudara Ketika Orang Orang Di Kota Sikhar Mendengarkan Apa Yang Dikatakan Oleh Perempuan Pelacur Ini Mereka Segera Berbondong Bondong Datang Menemui Yesus Dan Apa Yang Terjadi Di Dalam Ayat 39 Dikatakan Dan Banyak Orang Samaria Dari Kota Itu Telah Menjadi Percaya Kepadanya Karena Perkataan Perempuan Itu Yang Bersaksi Ia Mengatakan Kepadaku Segala Sesuatu Yang Telah Kuperbuat Jadi Seorang Perempuan Pelacur Sebelum Dia Bertemu Dengan Yesus Dia Mengucilkan Dia Dia Tidak Berani Lagi Bertemu Dengan Orang Karena Itu Adalah Sebuah Aib Tetapi Ketika Dia Bertemu Dengan Yesus Ada Sebuah Paradigma Baru Terbentuk Dia Datang Dan Menemui Setiap Orang Di Kotanya Dia Bersaksi Tentang Apa Yang Yesus Katakan Dan Alkitab Mencatat Disini Bahwa Banyak Dari Mereka Yang Percaya Kepada Yesus Oleh Karena Perkataan Perempuan Pelacur Ini Jadi Jadi Seorang Perempuan Pelacur Yang Bertemu Dengan Yesus Kemudian Diubahkan Oleh Yesus Dia Punya Sebuah Tindakan Yang Baru Melupakan Rasa Malu Dan Aib Kemudian Dia Bercerita Tentang Apa Saja Yang Dikatakan Oleh Yesus Dia Bersaksi Kepada Orang Orang Sekotanya Mungkin Disitu Ada Saudara Saudaranya Ada Orang Tuhanya Ada Teman Handai Taulanya Ada Orang Orang Yang Mungkin Dia Tidak Kenal Dia Ceritakan Kepada Mereka Tentang Yesus Dan Oleh Kesaksianya Banyak Orang Percaya Bagaimana Dengan Saudara Dan Saya Yang Menganggap Dirinya Adalah Orang Baik Orang Yang Benar Orang Yang Tidak Punya Aib Tapi Bagaimana Apakah Kita Juga Bersaksi Kepada Orang Orang Di Kota Kita Di Desa Kita Di Daerah Kita Di Lingkungan Kita Dalam Keluarga Kita Tentang Yesus Tentang Apa Yang Dikatakan Yesus Tentang Apa Yang Dibuat Oleh Yesus Sehingga Mereka Pun Ketika Mendengarkan Itu Mereka Pun Mempercaya Yesus Kristus Tidak Melihat Latar Belakang Kita Perempuan Perempuan Pelacur Ini Dia Bercerita Dan Membawa Banyak Orang Percaya Kepada Yesus Selanjutnya Saudara Apa Yang Terjadi Setelah Itu Di Dalam Ayat 40 Dan 41 Dilanjutkan Cerita Ini Dikatakan Di Sana Ketika Orang Samaria Itu Sampai Kepada Yesus Mereka Meminta Kepadanya Supaya Ia Tinggal Pada Mereka Dan Ia Pun Tinggal Disitu Dua Hari Lamanya Dan Lebih Banyak Lagi Orang Yang Menjadi Percaya Karena Perkataannya Dan Mereka Berkata Kepada Perempuan Itu Kami Percaya Tetapi Bukan Lagi Karena Apa Yang Kau Katakan Sebab Kami Sendiri Telah Mendengar Dia Dan Kami Tahu Bahwa Dialah Benar-benar Juru Selamat Dunia Jadi Perhatikan Saudara Dampak Dari Kesaksian Seorang Pelacur Orang Yang Dianggap Orang Marjinal Perempuan Pembawa Sial Perempuan Pembawa Penyakit Masyarakat Perempuan Yang Merusak Rumah Tangga Orang Merusak Keluarga Orang Merusak Suami Orang Merusak Saudara Orang Merusak Orang Tua Orang Merusak Anak Orang Merusak Teman Orang Saudara Ketika Dia Mengalami Perubahan Hidup Bertemu Yesus Dia Bersaksi Dan Alkitab Mencatat Bahwa Banyak Orang Percaya Kepada Yesus Dan Akhirnya Saudara Orang Orang Itu Menahan Yesus Dua Hari Lagi Disitu Dan Alkitab Mencatat Bahwa Lebih Banyak Lagi Yang Percaya Kepada Yesus Bukan Karena Perkataan Perempuan Itu Saja Tetapi Mereka Mendengar Langsung Dari Yesus Artinya Pengaruh Seorang Perempuan Pelacur Membawa Orang Kepada Pertobatan Dan Pertobatan Itu Akhirnya Berlipat Ganda Bermultiplikasi Untuk Membawa Lebih Banyak Orang Lagi Kepada Yesus Ketika Saudara Membawa Seorang Saja Percaya Yesus Maka Orang Itu Akan Membawa Orang Lain Dan Terjadilah Multiplikasi Penuayan Jiwa Bagaimana Kita Menjadi Orang Yang Pasif Seorang Yang Jahat Seorang Yang Kotor Dan Najis Mampu Dipakai Oleh Tuhan Persoalannya Dapatkah Kita Bertemu Dengan Yesus Dan Ada Perubahan Baru Dalam Hidup Kita Seperti Pelacur Dan Orang Orang Sekotanya Perempuan Ini Pelacur Ini Yaitu Kota Sikar Mereka Mengatakan Yesus Benar Benar Juru Selamat Dunia Itu Karena Perempuan Pelacur Ini Tanpa Perempuan Pelacur Ini Orang Orang Ini Terus Hidup Dalam Dosa Dan Tidak Tahu Kebenar Akhirnya Saudara Dari Kesaksian Seorang Pelacur Satu Kota Samaria Murta Dari Kepercayaan Atau Keyakinan Mereka Dan Menjadi Kristen Yaitu Pengikut Yesus Percaya Kepada Yesus Karena Kesaksian Seorang Perempuan Pelacur Yang Bertemu Yesus Dan Bertobat Ini Begitu Begitu Juga Dengan Kita Yang Tidak Berbeda Jauh Dengan Si Pelacur Itu Kita Juga Dulu Pelacur Rohani Karena Tidak Tangan Kepada Tuhan Kita Yesus Kristus Dan Doyan Melakukan Dosa Perjinahan Karena Kita Lebih Mencintai Perkara Perkara Dunia Ini Ketimbang Percaya Kepada Yesus Dan Firmannya Jadi Kalau Kita Sudah Bertemu Tuhan Yesus Maka Seyogianya Kita Dapat Membawa Jiwa Kepada Yesus Mungkin Bukan Sekota Mungkin Bukan Sedesa Mungkin Bukan Sebuah Kelurahan Atau Satu RT Mungkin Tidak Satu Keluarga Jika Demikian Bisakah Kita Bawa Satu Jiwa Saja Seumur Hidup Kita Kepada Yesus Kalau Seumur Hidup Kita Saja Satu Jiwa Pun Kita Tidak Bawa Kepada Yesus Pertanyaan Besar Bagi Kita Apakah Kita Benar Benar Sudah Bertemu Yesus Atau Belum Kok Tidak Punya Power Sama Sekali Untuk Membawa Satu Jiwa Kepada Yesus Kalau Begitu Kita Perlu Lagi Mereview Kehidupan Kita Kita Perlu Lagi Meninjau Kembali Pertemuan Kita Dan Pengenalan Kita Terhadap Tuhan Yesus Kristus Karena Dengan Pertemuan Secara Pribadi Dengan Yesus Kristus Pasti Ada Sebuah Perubahan Sehingga Ketika Kita Bersaksi Tentang Yesus Ada Power Ketika Murid-murid Yesus Mau Naik Ke Sorga Yesus Berjanji Kepada Mereka Supaya Mereka Jangan Tinggalkan Yerusalem Tetapi Mereka Tinggal Disitu Sampai Mereka Menerima Kuasa Ata Power Dari Sorga Yaitu Kuasa Ruh Kudus Baru Mereka Bersaksi Karena Dengan Kuasa Ruh Kudus Itu Ada Power Ketika Mereka Berbicara Itulah Sebabnya Ketika Petrus Berbicara Setelah Menerima Power Dari Ruh Kudus Kuasa Ruh Kudus Pada Hari Pentecostal Dia Berhutbah Di Depan Serambi Salomo Dibait Allah Alkitab Mencatat Bahwa Saat Itu Mereka Yang Mendengarkan Khotbah Petrus Yang Menyerahkan Diri Untuk Percaya Kepada Yesus Ada Tiga Ribu Orang Kenapa Karena Ada Power Jadi Mari Saudara Kalau Kita Sudah Merasa Kita Sudah Bertemu Yesus Marilah Bersaksi Kepada Orang Lain Demikian Saudara Bagi Anda Yang Sudah Menyaksikan Video Ini Kiranya Memberkati Saudara Dan Jangan Lupa Untuk Like Kemudian Subscribe Share Kepada Teman Teman Maupun Keluarga Saudara Yang Kristen Maupun Non Kristen Agar Mereka Pun Tahu Kebenaran Yang Anda Dapatkan Di Sini Komen Di Kolom Komentar Karena Saya Dengan Setia Untuk Menjawab Saudara Bunyikan Lonceng Notifikasinya Agar Anda Tidak Ketinggalan Dengan Video Video Saya Yang Terbaru Tuhan Yesus Memberkati Saudara Sampai Jumpa Di Dalam Video Berikutnya Dan Shalom